Lalu masukkan saus tomat, saus cabai dan saus tiram Untuk ukurannya bisa lihat di deskripsi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Aliyah ya Kali ini aku akan membuat seblak mie Nah ini bahan-bahannya, ditonton terus sampai selesai ya Ini bahan-bahan yang akan kita haluskan terlebih dahulu Ini bahan-bahannya sudah aku haluskan Langsung aja kita memasaknya Oke langsung aja kita siap untuk memasaknya Ini minyaknya sudah aku panaskan Langsung aja bumbu yang sudah aku haluskan Kita masukkan Kalau sudah mengering seperti ini bumbunya Sebelum aku tambahkan air Aku masukkan terlebih dahulu gula, garam dan bubuk pencur Tadi kencurnya juga yang apa namanya tuh Yang masing bulat-bulat Sudah aku haluskan kan Ini aku tambahkan sedikit yang bubuknya Biar lebih harum Sekarang masukkan sedikit air Ini secukupnya dulu Ini sudah matang bubuknya Kemudian aku masukkan lagi air Lalu masukkan Saus tomat Saus cabai Dan saus tiram Untuk ukurannya bisa lihat di deskripsi Sambil menunggu Aku mengaduk-ngaduk Jangan lupa ya Di like, komen, dan subscribe Subscribe itu gratis lho Kemudian Aku masukkan satu butir telur Ini telurnya kita diamkan dulu Jangan diaduk-aduk dulu Nah kalau udah kayak Kayak gini nih Nah ini udah seperti ini Baru kita Acak-acak Gini Oke Kita tunggu sampai matang telurnya Sampai tidak berbau amis Ini telurnya udah matang Langsung aja aku masukkan Makaroninya Terlebih dahulu ya Ini makaroninya sebelumnya Ini makaroninya sebelumnya udah aku rebus Tapi ini Aku rebusnya gak terlalu matang ya Ini aku rebusnya setengah matang Ini kita aduk-aduk dulu Kita biarkan makaroninya sampai Ini makaroninya sudah empuk Jangan lupa dikoreksi rasa ya Kemudian aku masukkan mie nya Ini mie nya juga udah aku rebus Sampai dahulu Kemudian yang terakhir Kemudian yang terakhir Aku masukkan Sawi Ini secukupnya aja Kita aduk-aduk sebentar Kalau sawi Jangan lama-lama ya Makanya aku masuk ini terakhir Karena sawi itu Kalau kelamaan rasanya tuh Jadi kayak pahit gitu Gak enak Tapi kalau ini Asal-asal aja Sebentar aja Cukup Oke ini udah selesai Aku matikan api kompornya Oke ini udah selesai Udah aku plating Sekarang kita cicipin ya Ini seblak menjerit Pedasnya mantep banget ini Ini udah aku siapkan Bismillahirrohmanirrohim Pedasnya Mantep banget Gampang banget bikinnya Jangan lupa dicoba di rumah Jangan lupa di like Comment dan subscribe ya Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax